Duma Sarkana, Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Dina Bulan Maret 2024, Jawa Barat ngerendapan inflasi anuniti 0,57% month to month. Kukituna, Kepala BPS Jabar Nyindeken, Sakumna Pihak Kodu Waspada, Jenglengan Komoditas Utamana Keolahan Anuguman Tung Kanahawa. Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat Nyindeken, Dina Maret 2024, inflasi karendapan di Jawa Barat anuniti 0,57% month to month. Hari year on year, inflasi Jawa Barat anuniti 0,48%. Inflasi anupang reana karendapan di Kota Cirebon anuniti 0,95%. Sartan upang setiknya di Kabupaten Subang anuniti 0,15%. Komoditas pangan utama nandog hayam ras, daging hayam ras, sarta beas anu jadi kasang tukang utama inflasi Maret 2024. Kepala BPS Jawa Barat Marsudiono Ngebrehken, Komoditas beas ukur seetik mengaruhan inflasi dumai harga namimiti nyerorot alatan mapag panen raya. Tapi Sakumna Pihak Kudu Waspada, Kana Komoditas Utamana Keolahan Anuguman Tung Kanahawa. Ini sudah terus terakhirnya positif naik. Yang diduga pertama kan harga beras. Beras itu memang menjadi salah satu penyebab. Tetapi dalam dua minggu terakhir ini sudah posisi kembali ke normal. Karena pencatatnya sebulan, ya mudah-mudahan kita nanti untuk peredua berikutnya. Yang tetapi yang perlu diwaspadai dengan komoditas-komoditas lainnya. Khususnya untuk makanan-makanan yang sifatnya yang tergantung dari cuaca. Karena begini, kelompok makanan ini sekarang menjadi lebih dominan untuk pergerakan inflasi di Provinsi Jawa Barat. Jadi penimbangnya bobotnya cukup besar. Itu harus menjadi praten. Luyukannya catatan Marsu Diono, disaprak bulan Januari-Tepika Maret 2024, inflasi nembrakkan tren naik. Kukituna dirina ngeberikan butuhnya imbangkan inflasi di Jawa Barat, sangkan hentu naik terus, anu ilah harna mangrupa produk hortikultura. Dirina meredih rancang naik na harga di daerah kawas PDAM di Tilemandei, lantaran Panitenan Utama Nyaita Komoditas Ejen.